Itu anaknya Marisa, itu anaknya Egang Faust. Iya dan emang anaknya juga. Gak bisa ditolak gitu kan. Anak artis juga banyak kali, gak cuman gue doang. Sampai sekarang tuh orang kayak kalo aduh kenapa ngeledekin gue lagi preman. Mereka, guys lagu bapak gue tuh banyak tapi gimana caranya gue untuk ngomong. Aku umur satu tahun kado dari kedua orang tua aku tuh Ciki. Tak ada yang bisa memilih terlahir dari siapa. Meski demikian, cintaku pada keduanya tak bisa ditampung oleh kata-kata. Dan aku hanya perempuan yang punya banyak cita-cita, yang menikmati kesendirian dengan beragam dunia kerja. Dari segala yang bernuansa India hingga kembali ke akar negeri tercinta. Di sana kutemukan bahagia. Manusia itu mahluk sosial. Karena itu menurut saya salah satu kebutuhan utama manusia adalah berinteraksi dengan sesamanya. Saling berbagi berita dan cerita, pengalaman dan pengetahuan. Juga saling berbagi inspirasi dan berbagi pengetahuan yang mungkin tiba-tiba muncul tanpa kita sadari. Nah, karena itu saya akan mengajak teman-teman saya untuk hadir di sini di Teman Bicara Maman. Dan kita akan berbagi dengan mereka. Nah, kali ini tamu saya, teman bicara saya, muda, pasti lebih muda dari saya, jauh lebih muda dari saya. Tapi memiliki segudang aktivitas, segudang kegiatan. Anak dari pasangan figur publik, musisi. Dan juga yang sangat saya sukai dari beliau adalah meski, meski dia menyukai kebudayaan India. Saya update betul dengan Bollywood, tapi dia kembali ke akar. Bella Fauci. Yeay, Kang Maman. Terima kasih aku sudah diundang ke sini. Saya yang terima kasih. Sama-sama. Aku kesandung loh. Oh ya? Tersandung. Bella. Iya, Kang. Apa enaknya dan sekaligus tidak enaknya menjadi anak figur publik. Bapak, Ibu, orang yang sudah dikenal banyak orang. Betul, betul. Bahkan saya pun mengidolakan Bapak dan ketika di kampus dulu, saya nggak malu tuh minta mengejar kakak senior saya untuk minta tanda tangan. Oh gitu ya? Satu ama mater sama ayah ya? Sama-sama. Kita sama berarti. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Betul. Iya, iya. Kalau aku sih pasti yang namanya anak figur publik, pasti ya benar kata Kang Maman ada enaknya, ada tidak enaknya gitu. Enaknya adalah mungkin dari pengalaman ayah ibu, aku bisa sedikit banyak belajar mengenai dunia atau bidang yang mereka gluti. Tapi pastinya juga zaman ayah ibu sama zaman Bella Ciki itu berbeda ya. Karena kan zaman ayah ibu kan belum ada yang kayak Monop, belum ada YouTube, belum ada TikTok, Instagram itu belum ada gitu. Tapi toh juga dari mereka tuh aku juga belajar gimana caranya kegigihan mereka, mencapai prestasi dan mimpi-mimpi mereka di bidang mereka tuh aku belajar struggling dari orang tua juga cukup banyak gitu. Dan mungkin juga ada beberapa channel yang dibuka pekerjaannya dari orang tua aku gitu. Tapi aku usaha juga ya gitu. Kayak misalnya... Itu keuntungannya? Ada beberapa hal yang memang... Ya ini kalau misalnya mau ngomongin objektif ya. Ada beberapa hal... Karena kita nggak bisa menafikan juga namanya networking. Itu kan penting gitu. Dan aku nggak cuma membuka networking dari sisi ayah ibu aja. Aku juga membuka networking dari teman-teman aku, dari aku sendiri. Tapi yang jelas satunya tidak boleh dinafikan zaman sekarang adalah networking itu juga penting dalam kita untuk berkarya atau meniti karir gitu. Itu pasti Kang Aman juga udah tau lah gitu. Mungkin itu juga bisa sedikit banyak membantu. Tapi itu juga balik lagi ke kita. How we manage our friendship and networking itu juga pada akhirnya balik lagi ke kita. Tapi itu mungkin bisa membantu juga dari koneksi orang tua gitu. Sama kita juga punya etikat baik dalam bekerja ya. Nah itu enaknya mungkin beberapa. Nah nggak enaknya adalah ya aku harus mau di... Bukannya harus mau ya kayak gue harus terbiasa pasti orang akan ngebandingin gitu. Ya betul. Iya kan? Semuanya sih ayah, ibu, Ciki dan kayaknya aku perhatiin yang mengalami itu nggak cuma aku doang. Kayaknya emang manusia tuh hidup kalau di dunia harus selalu siap dibandingkan dengan siapapun. Dan even Kang Maman juga aku yakin kayak pasti pernah dibandingin sama siapalah gitu kan. But, i mean like you know you are you. I mean Kang Maman is Kang Maman. Kang Maman bukan Jimmy Fallon, bukan siapa. You have your own character that it makes you unique. Dan nggak ada orang yang kayak Kang Maman tuh nggak ada. Makhluk Allah yang kayak Kang Maman tuh cuma satu gitu. Dan itu yang bikin kita beda dan kita spesial dari makhluk yang lain gitu. Karena siapa orang punya kelebihan masing-masing. Jadi pada akhirnya aku balik ke situ. Orang terserah deh orang mau bilang apa. Atau kayak misalnya ada orang yang kok orang tua lo kok gitu. Selalu disangkutin sama anak ya. Padahal kan anak kan juga punya kehidupan sendiri, punya pemikiran sendiri yang belum tentu kita selalu sejalan sama orang tua gitu. Jadi orang tuh suka terlalu mengeneralisir. Itu kadang nggak enaknya gitu kan. Lo tuh belum kenal sama gue. Kenapa lo segampang itu ngejudge gue gitu. Makanya kadang kalau misalnya orang, ih Bella orangnya tuh gimana sih dia? Sombong nggak sih dia? Terus buat teman-teman yang mungkin kenal aku cukup baik. Gue tuh dulu waktu Bella masih jadi wartahan, dia liputan bareng gue. Dia tuh nggak kayak gitu orangnya gitu. Dan mungkin orang setelah kenal aku tuh jadi, oh lu ternyata ini ya kayak tadi aku pas di makeup-in sama ada MUA gitu. Pas belum syuting. Bella kamu ternyata nggak malu ya pake produk makeup lokal. Terus gue bilang, lah kenapa produk kita nggak kalah kamu produk luar negeri. Maksudnya kayak, itu nggak salah dalam menggunakan produk lokal kita gitu. Karena gue bangga gitu. Gue lahir sebagai anak Indonesia dimana gue ngeliat sekarang tuh produk-produk Indonesia udah semakin banyak yang bagus. Dan semakin banyak yang bisa bersaing dengan produk luar negeri. Jadi kenapa harus malu gitu. Jadi ya gitu sih orang banyak yang mungkin mereka, ini juga mungkin teguran buat aku ya. Kita nggak boleh terlalu cepat ngejudge sesuatu kalau kita belum kenal. Karena itu sering banget aku dapetin ke diri aku sendiri. Jadi ya itu sih. Tapi keiris nggak kalau lagi bekerja lagi apa-apa lalu denger bisik-bisik. Ya dia sih karena anaknya ikang fausi, anaknya marisahat bukan karena prestasinya. Pernah mendengar itu juga? Itu Pak ya pasti akan selalu ada sih. Cuma biasanya kalau orang yang kayak gitu mungkin mereka belum kenal aku. Karena belum mengenalmu ya? Iya maksudnya iya oke lah mungkin aku kebetulan gitu Allah menakdirkan aku lahir dari anak artis. Mungkin itu iya emang bener. Tapi kan pada akhirnya orang juga akan ngeliat dari apakah Bella ini cukup bagus ya untuk pekerjaan ini gitu. Kalaupun misalnya nanti ada yang lebih bagus pasti aku juga akan terhempas dengan sendirinya gitu. Jadi itu kayak seleksi kan akhirnya. Jadi ya itu kayak aku bilang tadi pada akhirnya akan baik lagi ke diri sendiri gitu. Ada satu yang saya sesali kalau mendengar ceritamu tadi. Telat Instagram datangnya. Karena kalau Instagram datangnya dari dulu pasti saya sudah pasang foto ketika diam-diam berfoto dengan latar belakang rumah tiga darah. Waduh itu rumah ibu itu. Makanya kan di kampung Melayu di deket Tembet situ. Itu begitu datang dari Makassar ke Jakarta yang saya cari pertama kali boleh gak ayah berfoto di dua tempat. Rumahnya Ivo Nila Kresna Bapak Ibunya Sri Ivo kan deket-deket situ sama rumahnya tiga darah. Jadi dari dulu pun orang sudah tahu bahwa ini keluarga-keluarga yang ternama, keluarga yang terkenal dengan tiga darahnya. Dan yang menarik satu tuh. Tiga darah dan tiga-tiganya dapat drummer gitu kan. Oh iya itu dia itu. Kok bisa ya? Karena tiga-tiganya bukan musisi sih. Tiga-tiganya bukan musisi. Ya maksudnya public figure tapi bukan musisi. Maksudnya ibu aku pernah ditawar nyanyi tapi itu karena dia lagi on the top of her fame aja. Tapi ibu sendiri juga bilang ibu tuh gak prapede sama suara ibu. Dia ngomong gitu. Ibu tuh lebih ke main film gitu. Masih membayangkan kok klipnya ketika Faris RM menyanyi lalu di sampingnya Marissa. Iya, iya, iya. Itu kan ada salah satu produksi seperti itu kan. Betul, betul. Tapi abis itu gak diterusin. Makanya. Nah saya ngebayangin. Bokap yang nyanyi kalau musik itu lebih kaya. Yang terus-menerus. Semua orang tahu lagu preman di Indonesia. Iya, iya. Padahal lagu ayah tuh gak cuman preman loh. Banyak apalagi dengan grup game-nya. Banyak. Iya gak cuman preman kalau jaman catatan si Boy banyak lagu lain. Betul. Gimana kayak. Ampe sekarang tuh orang kayak. Aduh kenapa ngeledekin gue lagu ya. Preman mulu. Guys lagu bapak gue tuh banyak. Tapi gimana caranya gue untuk ngomong gitu. Nah itu yang saya bilang. Tapi gak apa-apa sih. Brand preman. Brand. Nempel di situ. Brand Fauzi nempel di bela. Ketika main senggol bacok. Maling kundang. Iya, iya. Layar lebar. Tetep aja kan orang akan melihat. Itu anaknya Marissa. Itu anaknya Ikan Fauzi. Iya dan emang anaknya juga. Gak bisa ditolak gitu kan. Iya. Anak artis juga banyak kali gak cuman gue doang gitu kan. Ya kalau misalnya orang tua lo gak nelfon. Ya berarti ya. Lo harusnya gak ada di sini nih gitu. Atau mungkin ada orang lain. Aku tuh cita-cita jadi VJM TV. Itu adalah cita-cita yang gak pernah terwujud. Mas tau dia gak? Kayak penyanyi gak sih? Kayaknya kenal sih. Kayak anak artis ya. Anaknya Ikang Fauzi masih. Anaknya Marissa Hak sama Ikang. 2009 bukan Malin Kundang. Iya. 2010 senggol bacok. Ikut main di film layar lebar. Iya. Ini jalur yang dibuka oleh ibu atau dibuka sendiri oleh Bella? Iya. Aku jujur lupa. Dapet dari mana. Ya mungkin ada waktu itu kenalan dari ayah ibu. Cuman seinget aku. Aku kayaknya ikut casting deh. Gitu. Aku pernah juga gitu untuk casting. Apa. Untuk beberapa film. Ada yang Alhamdulillah dapet. Ada yang gak dapet juga. Gitu kan. Ya kalau gak dapet ya berarti emang belum rejeki aja. Gitu. Jadi privilege. Sebagai anak Ikang Fauzi. Marissa Hak itu gak 100% pasti. Iya. Dapet. Walaupun itu di jalur bapak ibu kan. Iya. Sekarang pemain film juga banyak sih yang bagus-bagus ya. Dan aku rasa pada akhirnya aku juga harus bisa bersaing secara sehat juga gitu. Meskipun mungkin ada jalur dari orang tua yang membantu. Tapi pada akhirnya ya aku juga harus membuktikan apakah aku memang layak untuk dapetin itu atau tidak gitu. Jadi aku maksudnya itu 50-50 lah. Mungkin memang ada sisi orang tua membantu. Tapi Bella juga tidak bisa 100% menggantungkan hanya dari sekedar anak artis gitu. Aku harus harus. Tentu saja apa. Ehh. 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 Kalau misalnya emang kepengen lebih maju lebih baik gitu. Jadi I said it's 50-50 lah. Kalau kamu dapat isu nih, isu misalnya. Ehh. Kena ibumu menelpon loh produsernya. Ehh. Ehh. Misalnya seperti itu. Kamu seneng sebagai anak yang diperhatikan oleh orang tua. Atau justru merasa gak suka diperlakukan seperti itu. Ehh. Ehh. Ya pasti kalau misalnya denger kayak gitu. Ehh. Ini sih. Awal-awalnya ya agak-agak terganggu mungkin ya. Karena kalau misalnya ada yang ngomong kayak gitu. Berarti kan. Ehh. Kemungkinannya kesannya. Ya kalau misalnya orang tua lo gak nelpon. Ya berarti ya. Ehh. Lo harusnya gak ada disini nih gitu. Atau mungkin ada orang lain yang. Ehh. Lebih bagus gitu. Yang harusnya ada di posisi lo gitu kan. Ehh. Cuma mungkin ya di ehh. Sisi lain ya. Kalau misalnya emang posisinya nih. Posisinya aku sudah keterima di pekerjaan. Atau di satu proyek apa. Misalnya film gitu ya. Ya berarti ya. Ya aku ya harus do my best lah. Gitu. Kalau misalnya emang akunya yang terpilih. Justru ingin membuktikan bahwa telepon itu. Bukan berarti garansi 100%. Dan justru saya terpilih. Karena memang saya memberikan yang terbaik. Iya iya. Itu yang dimunculkan. Pada akhirnya ya pasti awal-awal kayak aduh. Jadi kayak lebih ke ya kerjaan tuh pada akhirnya ibadah aja. Lo ngasih yang terbaik aja. Mau lo anak presiden kayak. Mau lo anak artis. Tapi apa yang bisa lo kasih lewat kerjaan lo gitu. Iya. Itu yang jauh lebih penting kan. Pada akhirnya gitu. Kontribusi kamu buat orang lain. Buat lingkunganmu. Buat sekitarmu. Iya. Sekarang kita akan selalu menjadi anak dari orang tua kita. Siapapun itu dan pasti brand itu akan selalu nempel gitu. Tapi kamu sebagai manusia. Apa yang bisa kamu lakukan? Orang sekeliling. Buat lingkungan di sekeliling kamu. Iya. Buat lingkungan di sekeliling kamu. Itu sih sebenarnya. Ketika kamu memilih kuliah di Visip. Ambil S1 lanjut S2. Iya. Itu karena pengaruh bapak yang alumni disitu. Atau memang pilihan kamu sendiri juga? Kebetulan. Itu kebetulan aja ya sama-sama Visip. Cuman memang aku juga. Siapa sih yang gak seteng sama komunikasi gitu ya. Kerja kayak Kang Maman yang. Aku tuh dari dulu sebenarnya gini. Aku tuh cita-cita jadi VJM TV. Itu adalah cita-cita yang gak pernah. Karena aku tuh gak pernah. Apa ya. Cita-cita aku yang tidak pernah terwujud gitu. Memang sih. Alhamdulillah aku sekarang pekerjaannya. Aku ng-MC. Aku sebagai host presenter gitu. Cuman bukan yang kayak. Zaman dulu tuh era-era MTV tuh kayak. Sophisticated banget gitu kan. Orang kayak ngomong bahasa Inggris. Terus wawancara artis musisi luar negeri. Nonton konser gratis. Aku tuh se-shallow itu dulu kayak. Ya anak remaja pada zamannya. Siapa sih yang gak ngeliat VJM TV tuh keren gitu kan. Termasuk VJ-VJ dari Indonesia. Iya. Dan itu yang jadi inspirasi kamu juga. Iya VJM TV meskipun dari Indonesia juga kayak. Ya brandnya. Keren betul. Zaman itu gitu ya Kang Maman ya MTV. Dan ya yang mirip-mirip gitu tuh keren aja. Musik tuh emang selalu keren dari dulu gitu. Dan ya udah mungkin karena aku ya akhirnya juga terjun jadi jurnalis. Malah kan jurnalis makanya dulu awalnya dari presenter news. Akhirnya ya udah kenapa gak gue. Ya ngambil aja sekalian bidang komunikasi. Dan komunikasi tuh kan bisa kemana-mana. Bisa ke komunikasi marketing. Bisa ke komunikasi bisnis. Juga butuh communication. Kayaknya semua bidang pekerjaan tuh sebenernya kita diharuskan memiliki skill komunikasi yang bagus. Harusnya gitu. Makanya pada akhirnya ya kebetulan ya kita jadi satu ini deh anak visi. Satu nafas dengan bapak ya. Iya sama Kang Maman juga. Karena aku S1 ya Humas. S2 nya Marko. Marketing communication. Marketing communication. Dan itu modal kamu masuk ke stasiun-stasiun televisi. Iya masih menyambung banget sih stasiun televisi. Terus juga ya kalau misalnya aku apa ya di luar presenter MC aku misalnya punya pekerjaan yang lain juga. Kemampuan komunikasi yang baik tuh ternyata sangat amat dibutuhkan Kang. Gitu. Iya. Enak mana? Di belakang layar atau di depan layar? Dua-duanya enak. Sama enaknya? Sama enaknya. Karena pada akhirnya ketika aku sekarang kan dulu kan aku kerja kantoran kan. Kalau sekarang kan aku lebih ke kayak ya freelancer terus ya ada usaha sendiri juga gitu. Jadi selain aku apa sih kegiatan komunikasi sebagai presenter MC. Aku bantuin ayah jualan rumah juga. Aku punya usaha baking rumahan. Jadi orang kalau mau order kue sama aku bisa. Itu tuh sangat. Iya jadi kayak. Di mana-mana. Di mana-mana. Banyak banget brandnya gitu kan. Bella baking, Bella beauty. Ada beberapa Bella beauty, Bella baking, Bella macam-macam. Suka makeup juga. Jadi aku mikirin semuanya tuh sendiri gitu. Jadi single fighter. Dan aku bikin musik juga kan. Aku nyanyi gitu. Itu aku harus mikirin gimana ya. Abis dari sini bikin apa lagi ya. Dananya gimana ya. Ngajak siapa lagi ya. Jadi dari belakang layar. Meskipun tidak ahli ya. Tapi aku harus tau proses belakang layar tuh seperti apa. Sehingga nanti depan layarnya tuh aku bisa mempertanggung jawabkan. Ini karya gue loh. Mungkin emang tidak sempurna. But I made this by myself gitu. Dan disitulah kamu membuktikan. Ini bedanya saya dengan bapak dan ibu saya. Iya. Berada di depan layar, di belakang layar. Bapakmu di depan layar toh. Kecuali di bisnis properti ya. Iya, iya. Dia belakang layar juga itu sebenernya sih untuk properti. Untuk properti ya kan. Iya, iya, iya. Dan ada perumahan yang paling saya mimpikan belum dapet tuh. Yang namanya perumahan Marisa itu. Puri Marisa. Puri Marisa. Ya di Ciputat ya bener-bener. Itu betul-betul cintanya bapak kepada ibu ya. Iya. Dipasang nama ususnya. Puri Marisa betul. Kalau ikan Fauzi sangat mencintai Marisa Hak. Sampai bikin Puri Marisa. Bella kenapa tiba-tiba cinta pada Bollywood? Itu karena kebetulan dari keluarga ibu. Ibuku tuh emang ada daerah Indianya. Ada daerah India? Iya. Bukan Pakistan ya? Orang kan banyak yang bilang Pakistan. Cuman kalau aku tanya sama keluarga ibu. Jadi kakeknya ibu tuh itu dia imigran dulu dari kota namanya Lucknow. Oke. Lucknow itu dia ada di Utara Pradesh. Masih masuk wilayah India. Sampai pada akhirnya ya aku sempet kayak menyelam di budaya India dulu. Gara-gara tahun 2009 tuh aku nonton film Slumdog Millionaire. Oke. Yang dimana tuh aku ngeliat kok ini orang-orang India sangat atas banget sama kulturnya ya. Dan sebenernya emang aku masih ada daerah India dari keluarga ibu gitu kan. Tapi dari keluarga ibu tuh udah gak terlalu mendalami itu juga. Jadi kayak ya ibaratnya cukup tau aja tapi gak ada yang berusaha untuk... Makanya mereka juga bingung kok Bella akhirnya belajar bahasa India, belajar nari India ngapain. Karena aku pengen mengenal roots aku supaya aku bisa lebih mencintai diriku sendiri. Bella tuh sepertinya atau emang selengean sih? Aku emang gini aslinya agak aneh. Pertama aku umur satu tahun kado dari kedua orang untuk aku tuh Ciki. Makanya pada akhirnya aku bikin program di Youtube kembali ke akar tuh. Kembali ke akar dan kamu wawancarai group band Lorju itu. Lorju iya betul. Karena Lorju udah jadi pakem lah gitu pakem. Pasti lagunya sama Madura musiknya seperti ini ya kan orang-orangnya seperti ini gitu udah. Tapi akhirnya aku jadi kayak dapet pencerahan. Eh akar India sama Indonesia tuh sebenernya masih berhubungan nih ya. Banyak irisannya kayak bahasa, candi-candi, even tokoh-tokoh puwayangan. Agamanya pun. Betul, betul. Nah dari situ tuh aku mikir kayak ini sebenernya Indonesia nih sayang banget loh kalo gak gue kulik gitu. Terus aku mikir dari dulu gue belajar kayak sastra Inggris, bahasa Inggris apa segala macem. Maksudnya aku sempet belajar budaya dari negara lain. Tapi kok gue ngerasa negara gue sendiri kayak cuman numpang lewat aja gitu. Kalaupun misalnya aku ke Jogja dulu juga ya lewat museum, ngeliat wayang, Selewat-lewat aja, aku gak pernah berikan makna yang lebih dalam gitu. Hal-hal kayak gitu gitu. Hingga akhirnya ketika aku beranjak dewasa ketika udah mulai belajar kebudayaan India apa segala macem. Aku kayak gak tau apa ya ilham atau apa gitu. Jadi kayak sebenernya nih kalo kita belajar budaya kita jadi belajar untuk lebih mencukuri hidup, Mencintai kehidupan itu sendiri, menghargai sesama, mencintai Allah sudah pasti. Karena sebenernya budaya tuh ya sama agama tuh nilai-nilainya tuh masih bersinggungan banget ya. Dan orang kalo misalnya gak kenal sama ruts budayanya sendiri tuh menurut aku sayang banget kan. Karena jadi kayak kehilangan apa ya. Ya ruts itu kayak jati diri kita juga sebenernya. Dan yang menarik ketika kamu mewawancarai penari tradisional Rosmala Sari Dewi. Itu kan binar mata kamu seolah wah Indonesia itu cantik banget, Indonesia itu indah banget. Betul. Aku menari itu udah hidup buat aku. Iya, iya, iya. Jadi dibaliknya lagi kalo hidup buat nari aku menarinya itu emang buat hidup. Keren banget sih sumpah. Inspiring banget. Benernya kalo kita konsisten terus apa, mencintai ya sayang. Kalo aku sih sudah ibadah. Jadi kalo kalian menari ibadah itu ada kembali ke alam ke kita. Ke alam bawah sadar ya. Ke alam bawah sadar ya. Lebih banyak. Karena tulus juga kali ngerjain ya. Iya aku tulus. 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 Yang di belakang suka pada jahat. Betul. Paling tinggalin. Kayak gitu. Dan ada kalimat yang saya dapat betul dari kamu. Bahwa kalo kita menelusuri jejak diri kita. Maka disitulah hakikat kebahagiaan yang akan kita temukan. Iya sebenernya. Karena kita tau siapa kita asalnya. Dan nanti kemana kita akan kembali dan kemana kita melangkah. Betul banget. Yes. Betul banget. Dan itu akan dijalankan terus. Niatannya sih gitu. Dikumpulkan semuanya. Dicari semuanya. Kita punya 17 ribu satu pulau. Iya itu kan bener kan. Doain ya. Kalo setiap pulau kita datangin. Lagi tiga hari kita harus hidup dua kali loh. Yes. Dan aku gak bisa melakukan itu sendiri ya gitu. Betul. Tapi yang jelas aku punya niat. Ya betul kata Kang Maman. Aku pengen terus gitu. Maksudnya kembali ke akar nih aku pengen bisa. Sebanyak mungkin mau wawancarai orang yang juga punya concern di bidang budaya. Dalam hal apapun yang gak harus penari. Bahkan pengusaha atau orang biasa kalo dia punya apa ya. Kan budaya ini luas sih. Bisa tarian, bisa kuliner, bisa apa segala macem. Dan paling gak program aku tuh bisa bikin kita lebih bersyukur gitu. Bahwa wah Indonesia nih kaya banget ya. Se-diverse itu gitu. Dan siapa tau aja mungkin dari program aku ini nanti akan lahir kembali ke akar. Kembali ke akar yang lainnya gitu. Yang juga punya gak harus namanya sama tapi nafasnya sama yang juga menularkan apa ya. Kecintaan akan budaya gitu. Dan kecintaan akan berkaya luar biasa tuh ya kebinekaan itu ya. Itu dia. Dan itu yang saya rasakan ketika kamu muncul sempet nyanyi di pavilion sembilan itu. Iya. Aduh ya buka merah ya liat semua. Aduh aku jadi malu. Dengan Bella dan bandnya itu. Iya betul betul. Semua lirik lagumu pun selalu ditarik kembali ke akar itu ya. Iya betul. Jadi Bella kan sebenernya lagunya total udah buat baru tujuh ya. Jadi aku apa ada EP ya EP aku mini album namanya kembali ke akar memang. Karena dia nuansanya agak-agak India gitu. Tapi bahasa Indonesia. Nah itu dia bunyinya India. Alat-alat musiknya kerasa bunyi India. Tapi liriknya bahasa Indonesia. Masih Indonesia. Belum bisa bahasa Inggris nanti saya belajar lagi ya. Biar kayak siapa gitu. Tapi maksudnya aku juga ngambil tema-temanya tuh kayak Ramayana, Ratapan Rahwana, Sri Kandi yang emang di Indonesia juga. Dia ini ya dikenal sebagai tokoh puayangan. And part of our culture juga sebenernya. Kebayang ya kalau kamu duet dengan Sujiwa Tejo ya. Iya aku mau banget. Kayaknya kalau ngobrol sama Mbak Tejo. Akan cukup nyambung deh. Karena kan dia punya pemikiran sendiri tentang Rahwana kan. Dan pemikiran dia tentang Rahwana tuh aku setuju. Karena sebenernya pada akhirnya orang jahat atau baik itu. Tergantung dilihat dari sudut pandang mana. Dan sudut pandang siapa. Yes. Dan kebanyakan kan sejarah itu ditulis oleh mereka yang menang. Betul. Ketika pihak Rama yang menang ya pasti akan kebanyakan mikir yang baik itu Rama. Tapi kalau ke Alengka beda lagi ceritanya. Nah ini yang menarik. Sri Lanka. Ini yang menarik. Ada tiga huruf yang ingin saya tanyakan ke Bella. Kalau saya menyebut huruf ini apa yang terbayang gitu. Oke huruf apa kata? Huruf. Huruf, oke. K. Kakak. Kakak. Slang. Keren. Kenapa kakak slang? Kakak slang. Keren aja dia. Iya keren ya. Karena kakak tuh bisa kakak ade ya. Betul. Iya cuman karena ada vokalis namanya kakak jadi slang gitu. Saya tuh salah nebak loh. Apa? Saya ngebayangin kamu begitu denger kak kembali ke akar. Ternyata kamu salah satu akarnya adalah anak-anak slang juga. Iya. Anak-anak slangean juga. Bela tuh seperti ini atau memang slangean sih? Aku emang gini aslinya agak aneh. Yang kamu sebut aneh itu bagi beberapa orang. Bagi orang lain belum tentu aneh. Normal-normal aja. Normal-normal aja. Tapi kakak. Buat anda kakak lain buat kamu kakak keren gitu ya. Keren sih. Yang kedua. Oke. B. Bela. I love me. Langsung ya. Iya. Salah lagi saya. Iya. Saya membayangkannya Bollywood. Bollywood. Oh iya. Bela. Bollywood. Bollywood. Huruf yang ketiga. C. Adekku Ciki. Oh. Kalau ini saya bisa nebak sama nih berarti. Iya Ciki. Kenapa begitu tertanam nama Ciki? Ciki. Karena Ciki tuh dari aku ulang tahun pertama. Aku umur satu tahun kado dari kedua orang tua aku tuh Ciki. Jadi Ciki tuh lahir pada saat aku ulang tahun pertama. Sama tanggal itu? Cikitan 28 Januari. Aku 88. Ciki 89. Wow. Itu yang bikin kamu betul-betul C itu yaudah. Hanya satu kata. Hanya Ciki. Iya. Ya soalnya Ciki tuh gimana ya? Dia yang selalu ada gitu. Yang selalu ada di setiap stage kehidupan Bella gitu. Kayak orang make comment gue tapi. My sister soalnya. Kok dia gak cedisi? Hahaha. 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 Kesel gitu. Kok gak bilang-bilang sih yang surprise ya? Saya yang surprise ketika kamu mengatakan bahwa. Setiap mendengar kata C ya gak ada kata lain. Ciki. Ciki. Saya belajar banyak musik-musik keren dari adek saya. Widi. Iya. Termasuk yang lagu Bidadari atau Malaikat itu yang dalam bahasa Sanskrit kan? Iya. Apsara. Aku ada lagu nulis Apsara duet sama Ciki. Iya. Dia disuruh kakak mau aja. Hahaha. Aku nyanyi apa? Bela mah musiknya lebih apa ya? Culture. Iya. Lebih budaya ya? Iya budaya. Bela tuh kalo ngulik budaya tuh serius banget. Passionate. Iya. Itu yang saya lihat. Itu yang saya rasakan dari tadi. Ketika dia muncul bicara kembali ke akar. Yang dia maksud akar itu adalah budaya kita kan? Iya. Misal deh gue sama Kang Maman kok dia gak bilang-bilang lo mau dateng? Hahaha. Satu berita yang pernah mengatakan dua orang ini jambak-jambakan. Kayak gini nih saling wujud tapi kemudian jambak-jambak. Apa warna favorit Ciki? Apa ya Mub? Aku jelas banget lah. Masa lu gak tau sih semua barang gua warnanya itu? Jadi gimana nih kita gak deket ya? Iya. Jadi nih ruangan kita nih berseberangan. Jadi ini kamar aku, ini kamar Ciki. Kita dipersatukan oleh kamar mandi. Siap pagi kita rebutan kamar mandi. Iya ruang kita berinteraksi ya. Kayak woy cepetan woy mau melahirkan. Antara berantem abis itu jadi berinteraksi. Betul. Kita curhat-curhatan juga seringnya di kamar mandi ya. Jadi kamar mandi itu adalah pusat inspirasi guys. Jangan pernah meremehkan interaksi di kamar mandi. Bener. Kalau aku lagi bete karena kamar kita seberang-seberangan aku tinggal nyebrang aja. Betul. Terus kalau Ciki belum pulang nih udah lewat jam malam ayah pasti selalu nanya. Mana adeimu? Adeimu mana? Telepon adeimu. Kamu gak tau adeimu dimana? Aku terusin nih Cikir gitu. Gitu deh pokoknya. Ciki sadar kalau Ciki itu adalah hadiah. Kado terindah orang tua untuk dia. Gak tau sih. Tapi maaf ya aku nongol Mbap jadi ulan tahun pertama ayah ibu di rumah sana. Gak apa-apa kan ya repot ayah ibu. Bolak balik ya. Iya. Ayah. Tapi Mbap tuh aku manggilnya Mbap kan. Mbap tuh sabar banget berarti dari kecil ya. Ulan tahun pertama ayah ibu bolak balik. Bahkan sampai sekarang tuh menurut aku Mbap tuh kakak yang sabar banget. Sebenernya lebih kasihin ayah sih. Makasih satu tahun masih gak ngerti ya depanku ya. Oke lu kelop banget sama ayah. Iya bener. Beliau dekat dengan bapak? Iya. Jadi yang bantuin usaha ayah tuh juga kakak gitu. Masih belajar. Di bagian-bagian yang kakak bisa bantu. Yang jualan properti tuh. Iya. Kalau aku kan aku kurang paham dan gak gitu suka bidang kayak gitu kan. Kan sukanya seni banget aku. Nah kalau kakak tuh saking sayangnya sama ayah tuh mau belajar dan bantuin. Ayah tuh ya di sampingnya ayah gitu. Itu aku kagumin sama kakak sih. Kayak kalau sayang sama orang tuh Mbap tuh usaha banget buat kayak bantu mendampingi orang itu. Masih belajar juga. Iya orang itu ya ayah kita. Darah bisnisnya Wak Ikang Fauzi tuh ke beliau ya? Ke Ciki juga. Aku tuh gak tau soalnya Mbap tuh kadang kebaikan sama orang. Ini kayaknya Mbap nih kalau bikin bisnis kayak yayasan deh. Kayak yayasan. Iya bener-bener. Kalau bisnisnya jujur gitu. Aku belum ngeliat Mbap tuh kayak drive-drive bisnis. Tapi kalau ngebantuin ayah gigihnya gitu. Agilnya gitu dalam jualan properti apa itu kakak gitu. Tapi kalau yang bisnis sendiri apa gitu-gitu aku belum. Iya aku masih belajar juga sih. Karena kadang kebaikan itu aku juga suka khawatir. Lu juga kebaikan Nyob. Lu juga kebaikan sama aja gitu. Cuman di Ciki udah ada brand sendiri dia Ciki Go. Itu dia. Dan aku bangga banget. Sama-sama punya brand. Sama-sama terlalu baik sama orang. Tapi untung gak sih brand itu kalau terlalu baik sama orang. Katakan lagi nih. Bella Beauty atau Bella Fauci. Bella Fauci Backing. Itu juga kan masih sampingan kan. Masih sampingan. Masih jualan. Masih sampingan. Cuman aku. Tadi kata tadi. Kebaikan terlalu baik sama orang. Untung gak bisnis itu? Kalau aku gini. Kadang untungnya tuh mungkin gak langsung gitu ya. Cuman aku ngerasa dengan kita baik sama orang. Balasannya tuh suka. Gak disangka-sangka gitu loh Kang. Dan aku ngerasa dengan aku. Ya emang sih kayak misalnya di backing gitu. Emang sih masih usaha rumahan gitu. Dimana orang bisa PO sama aku. Aku kirim gitu. Tapi aku juga sering di luar per PO-an itu. Di luar aku dibayar. Kadang aku ngirim. Just for the sake of menjalin silaturahmi gitu. Kayak eh semoga kamu sehat selalu ya. Kayak ini ada kue buat kamu. Semoga suka gitu ya. Aku kirim-kirim aja gitu. Terus gak tau tiba-tiba tuh Allah suka bales kebaikan itu tuh. Belum tentu langsung. Tapi ada aja gitu kayak rejeki dari mana gitu. Dari mungkin orang yang pernah aku bantuin atau apa gitu. Jadi kadang tuh gak harus selalu berupa uang. Tapi balesannya tuh bisa rejeki yang kita gak disangka-sangka. Bahkan kadang mungkin bisa rejeki yang memang ada nilai nominalnya juga yang lumayan gitu. Jadi kayak kalau kita bisa punya apa ya. Keterampilan yang bisa apa ya. Untuk kebaikan orang lain. Itu nanti akan balik lagi ke kita kan. Setuju. Ini pengalaman saya dua hari yang lalu nih. Ketika Al-Quran yang biasa saya kirim habis nol gitu kan. Saya ngajak temen ke toko buku yuk nyari lagi Al-Quran. Aduh saya di Jogja gitu kan. Oh yaudah nanti kita tunggu waktu gitu kan. Ternyata tuh cara Allah mendelain. Tapi tiba-tiba malamnya ada orang yang nelpon. Besok 900 Al-Quran tak kirim ya. Nanggetin kan. Nanggetin dan saya bilang saya lagi gak di rumah. Gak apa-apa saya taruh di depan rumah aja. Datang loh dari Bandung. Hanya bisikan yang kecil itu kan. Jadi seperti tadi ketika kita baik pada orang. Udah lah Al-Baqarah yang kamu nanam satu. Tumbuh tujuh tangkai dan setiap tangkai ada seratus itu. Gak usah dihitung-hitung lagi. Gak usah berbisnis. Gak usah dihitungan dengan Allah. Itu udah matematikanya Allah gitu kan. Jadi kebaikan itu gak apa-apa kok. Iya. Sekarang kita cek. Sejauh mana yang dapat kado tahu yang dikasih kado. Oke sekarang saya justru ingin menguji. Kedekatan antara kado nya dan penerima kado nya. Wow. Sekarang masih sering tidur bareng kan. Sebenernya sebelahan sih kamar kita. Sebelahan kamarnya kan. Masih curhat-curhatan kan. Masih. Nah ini sebenernya semua curhatan. Tapi saya mau lihat curhatannya satu frekuensi atau tidak. Frekuensi apa gak mau ada. Jangan beda nih. Jangan saling nyontek ya. Oh iya ini kelihatan banget. Oke siap. Yang pertama karena berkaitan dengan. Tadi bicara soal fashion. Soal baju dirimu pun punya. Aku usaha baking lah. Baking rumahan. Baking rumahan. Oke. Bukan baking dalam artian. Baking politik kan ya. Bungka. Waduh itu beda dong. Waduh. Baking kue. Baking kue ya. Dela brownies. Brownies. Ya nanti kangen aku kirimin deh. Ibu saya kalau. Oh alhamdulillah. Ujiki anak soleh gitu. Iya bener. Dapat dari sana dapat dari sini. Tanyaan pertama. Jangan salingin tip. Siap. Siap. Oke siap. Apa warna favorit Ciki. Apa ya Mub. Jelas banget lah. Apa ya lu ya. Iya. Gue gak tau lagi. Iya pasti gak tau ya. Gak tau pasti lu. Kalau gue gampang ya. Apa ya Mub. Aku kan warna favorit aku. Ini dia bingung. Masa lu gak tau sih. Semua barang gue warnanya itu. Logo Ciki gue. Dikasih gue ini. Gak harus kembali. Mungkin karena aku juga berpengen dengan warna lain. Tapi gak tau ya. Hati-hati loh itu jebakan loh. Belum tentu itu jawabannya. Iya gak tau gak tau. Oke. Silahkan dibuka. Sama gak ya. Gak tau. Oh bener. 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 Soalnya. Kamar. Aku juga. Waktu kita sharing kamar tuh kamarnya ungu. Aku tuh ungu banget. Aku juga. Oke pertanyaan kedua. Iya. Oke oke oke. Aku deg-degan nih. Tolong bukan pemerhati yang baik. Pertanyaan berikutnya. Apa makanan kesukaan Bella? Bella ya. Banyak. Banyak. Iya banyak. Dia suka makannya? Iya. Suka. Suka banget. Dan tetep. Tidak bertambah berat badan. Sebenernya ini lagi kurusan aja kan. Oke. Saya sih gak peduli. Karena sebenarnya. Ejaan cantik itu bukan K-U-R-U-S kan. Iya betul. Ejaan cantik adalah H-A-P-P-Y. Happy. Betul. Itu dia maksudnya. Iya. Ini. Apa ya. Oh iya lupa. Nasi goreng. Jadi bisa kan membayangkan nasi goreng dalam toples. Kalau yang toples itu biasanya kue-kue. Tapi ya aku juga suka. Soalnya akhir-akhir ini waktu sampai bawa ke rumah. Kan satu berita yang pernah mengatakan dua orang ini jambak-jambakan. Kayak gini nih. Saling wujud tapi kemudian jambak-jambakan. Dulu pernah. Oh iya? Pernah. Tapi pas udah gede kita mikir eh jambang-jambakan gak ada duit ya. Iya gak penting. Gak usah deh. Iya. Bener asli. Iya gak ada duitnya. Dan jangan pernah ngajak jambang-jambakan maman. Maman. Gak akan menang. Oh susah. Ketika orang tiba-tiba membuli kamu sebagai bersaudara kok dua-duanya perawan tua. Iya. Astagfirullahaladzim. Gak ada yang salah dari pernyataan orang-orang tersebut. Itu fakta. Dan aku gak bisa lari dari fakta itu. Emang iya. Emang udah umur segini. Belum nikah. Emang iya perawan tua. Yang berikutnya. Ini pertanyaan paling menarik nih buat saya. Apa tuh? Apa tuh? Siapa yang pengen nikah duluan? Siapa ya? Udah. Coba kita lihat. Oke. Aku sih berharap kakakku lah yang nikah duluan. Mbak. Kakak. Enggak sih. Lu liat jawabannya. Hah? Iya dua-duanya. Dua-duanya. Iya gak tau Allah ngasihnya gimana. Nika masa loh. Di umur segini udah masuk pasrah gak sih? Pasrah iya iya iya. Iya bener-bener. Tapi aku tertarik pada pernyataan-pernyataan kamu. Ketika orang tiba-tiba. Membully kamu sebagai. Bersaudara kok dua-duanya perawan tua. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya. Dan saya mengikuti itu. Orang mah. Ini ya maksudnya. Iya iya tau. Maksudnya orang mah ngatain gak ngebantuin ya. Iya. Gimana sih. Apalagi gak kalau ya udah solusinya apa gitu. Biar kita gak single terus gitu ya. Ini ngatain doang masih solusi kagak. Yang gak gue dengerin. Gapain gue dengerin. Hal-hal gitu Teng. Sebenernya banyak yang jadi bahan curhatan aku sama Mbab. Kayak misalnya. Iya tadi aku ketemu orang. Kayak gini. Bercandaannya gak enak. Kayak mau deket. Tapi kok jadi nyentuh-nyentuhnya kok yang soal perawan tua. Iya tadi aku gini. Terus orang tuh kayak. Menganggapnya bencada. Tapi sebenernya di mobil tuh. Aku jadi sedih gitu. Dan hal itu tuh. Rada sering terjadi ya. Ketika kita. Berinteraksi sama orang-orang yang. Udah ada konstruksi sosialnya nih. Kayak umur segini nih. Harus nikah. Punya anak dan lain sebagainya. Iya. Dan kadang. Apalagi cewek ya. Kalau mungkin lagi period apa gitu. Hal itu tuh bisa bikin down sedih gitu. Dan itu. Jadi. Kayak melatih aku. Atas nasihat Mbab juga. Lebih filter hearing sih. Jadi. Ya. Ya udah. Terima. Emang orang ngomong gitu. Tapi. Ini keputusan kita. Mau jadi pikiran atau enggak. Atau emang. Ya. Kita jalanin aja. Hari-hari. Day by day. Optimalin apa yang bisa dilakuin. Tanpa harus terlalu mikirin. Itu pake hati gitu. Kata Mbab. Gitu. Tapi itu emang. Hal yang. Ya kita. Sering terjadi ya. Di cap. Kayak dua-duanya perawan tua gitu. Ya kalau di Indonesia mah gitu. Ya kan kita di Indonesia. Tangsel lagi kan. Ya betul. Tangsel ya. Ya ya ya. Yo. Tangsel proud. Gitu. Enggak tapi kamu dingin betul menanggapinya. Dan itu yang saya suka gitu. Enggak juga sih om. Ada emosinya tapi tetep tertata bahasa kamu kan waktu itu. Ya aku tuh sebenernya nangis-nangisnya ada. Tapi di kamar Mbak. Ada nangis-nangisnya. Kadang itu terlalu banyak gitu. Tapi mungkin karena hari itu lagi banyak akumulasi hal yang. Gak enak. Yang banyak. Yang gak enak gitu. Gitu. Terus kayak aduh. Ya gitu lah. Gitu. Ini yang gak kepikiran. Gak se-normal itu juga aku menanggapi. Tapi karena sering jadi kebiasa om. Dan yang menarik adalah kadang-kadang orang tidak berpikir ya. Bahwa kalimat dia yang kecil itu adalah pisau yang tajam buat orang lain. Kayaknya dia gak mikir deh Kang Maman. Gak mikir. Dia ngomong sama ngomong aja. Kagak ada filter dia. Dan media sosial itu membuat orang makin berani untuk melakukan itu. Karena merasa objeknya jauh kan. Iya. Saya dengan Ciki jauh banget nih gitu. Betul. Dan saya berharap ditanggapi supaya saya jadi bangga bahwa. Ah ternyata ditanggapi. Padahal cuma mau ngetes gitu. Tanpa sadar bahwa. Sewise-wise nya. Sebijak-bijaknya. Seorang Ciki. Seorang Bella menjawab. Nangis juga tuh di kamar. Dan itu lu yang bikin nangis loh gitu. Sebenernya tuh yang bikin. Kayak waktu itu aku nangis gitu. Yang dan gitu. Lebih kayak gak ada yang salah dari pernyataan orang-orang tersebut. Itu fakta. Dan aku gak bisa lari dari fakta itu. Emang iya. Emang udah umur segini. Belum nikah. Emang iya. Jadi. Itu yang bikin jelep tuh. Karena yang orang ngomongin tuh fakta. Gitu. Tapi. Terus. Aku mau gimana. Emang. Emang. Emang kita gak mau nikah gitu. Ya mau lah. Emang Allah belum ini. Ihtiar. Nyari apa. Udah. Udah pernah. Cuma emang belum nemu ada yang. Sampai. Berhasil gitu. Aku pernah. Waktu itu. Dalam persiapan mau nikah gitu om. Tapi gagal gitu. Itu. Clash gitu. Dan akhirnya lebih baik gak dilanjutin gitu. Ya udah. Akhirnya. Kita gak bisa ngubah orang. Tapi. Ya kita ngubah cara kita jalanin hidup gitu. Sebenernya yang bikin sedih waktu itu. Karena yang emang orang ngomongin tuh fakta sih. Gitu. And you're not alone. Iya. Kan makanya aku curhat embab. Kita ya rada mirip lah. Iya. Sebelas dulu. Tenang. Ada yang lebih tua dari lu. Gue. Tapi yang bikin salah satu aku kuat. Kayak aku tuh kadang ngerasa. Aduh. Ngadepin ini. Ini banget gitu. Nah. Kalau aku curhat ke embab ya. Padahal kan. Dia lebih. Di atas aku apa. Tapi. Ngadepinnya tuh tenang banget. Jadi itu yang bikin. Wah kakak gue aja. Yang mungkin bebannya lebih banyak dari gue ya. Karena lebih. Umurnya di atas. Bisa. Setenang itu. Dalam menanggapi orang. Malah diajak bercanda. Dirangkul gitu. Kok gue gak bisa ya. Kok kakak gue gak normal ya. Kok gue sedihan gitu ya orangnya. Gitu. Jadi aku. Karena ngeliat embab. Aku jadi kayak. Ya happy ya. Happy. Lagi aja gitu. Mereka juga kadang gak. Aku tuh gak ngerti emosinya gimana ya. Iya emang. Gue rada-rada aneh. Karena gue juga ngeliat. Orang kadang ngomong tuh. Mereka gak mikirin dampaknya ke kita tau. Iya. Gak mikirin. Mereka mau ngomong-ngomong aja. Entah mungkin karena pengen ngobrol. Pengen getting to know. Tapi gak tau caranya gimana. Gitu. Di kita gak enak. Padahal mungkin belum tentu maksudnya. Jahat juga. Cuman. Kok topiknya gitu sih. Gitu. Iya sih. Kalau sendiri bahagia. Saya lebih memilih sendiri bahagia. Daripada berdua menderita. Iya. Jadi jangan dipaksakan untuk berdua. Tapi ternyata. Hanya untuk mengikuti. Standar society. Standar masyarakat yang mengatakan. Eh lu udah perantua nikah dong. Lalu orang kemudian memaksa untuk menikah. Tapi. Kemudian ternyata tidak bahagia. Lebih asik. Tetap sendiri. Dan tetap berharap. Tetap ikhtiar. Menunggu takdirnya Allah. Datangnya kapan. Karena gak akan mungkin maju dan undur sedetik pun kan. Takdir terbaik Allah. Kita harus percaya. Betul. Sebenernya. Yang bikin sedih tuh ini sih. Itu benar kok. Orang tua om. Kayak mungkin. Aku sama Mbak. Menghadapi ini. Buat diri sendiri. Udah tau lah. Kliknya kalau terlalu sedih. Ya kita filter hearing gini-gini. Tapi orang tua. Kayak. Oke kemarin kan ayahku kayak. Sempet ini drop apa. Terus. Ayah ikhtiar buat. Sehat gitu-gitu. Terus. Pas ngobrol-ngobrol. Mas aku nemenin. Kayak ayah tuh. Bener-bener harus sehat. Adik. Ayah harus sehat. Pokoknya ayah harus menghantar kakak kamu. Dan kamu sampai ke pelaminan. Gitu. Itu tujuan. Hidup ayah gitu. Kayak. Makin gitu. Itu yang bikin sedih sih sebenernya. Oh iya. Pernyataan-pernyataan kamu di media sosial kan. Ketika misalnya. Pada satu periode. Ibu kamu diserang. Kamu dengan tenang mengatakan. Saya tidak bisa memilih lahir dari siapa. Ibuku. Tetap ibuku. Iya betul. Apapun aku sayang ibuku. Itu kan kalimat kamu. Iya itu. Kalimat. Gue enggak lo itu. Itu lo. Adik saya tuh baik lo sebenernya. Kalau aku masih ada ngaco-ngaconya. Yang penting happy aja kalau. Lanjut om. Terus terus terus. Iya maafkan. Saya aja masih. Masih berkaca-kaca karena kelihat kalimat itu. Iya. Bener. Bener. Jadi ketika kamu mengatakan itu fakta. Iya fakta. Tapi kan fakta bukan berarti. Murni sebagai kebenaran. Dan harus diikuti terus menerus kan. Iya betul. Tapi saya bisa memahami. Ketika dirimu menyebut soal. Wah cita-citanya Bapak saya. Saya harus sehat terus. Untuk mengantarkan kalian. Itu adalah. Iya. Buat saya sebuah doa. Ya. Alhamdulillah. Ya Allah. Dari bela kita diingatkan terus menerus dari tadi. Bahwa. Indah negeri ini karena berbeda. Karena keberagaman. Bukankah tidak bineka. Bukan Indonesia. Dan kemudian dari Ciki. Saya mendapat pelajaran yang luar biasa. Apa yang saya baca di media sosialnya. Maupun yang diungkapkan tadi. Ketika ibu tersorot. Allah gak pernah salah. Tetapkan takdir saya. Lahir dari siapa. Apapun yang terjadi. Ibu saya. Tetap ibu saya. Tetap sayang ibu. Kalau diri dan saudara dihujat. Ia tegas mengatakan. Allah gak pernah salah tetapkan takdir. Termasuk takdir saya dan kakak saya. Sekarang masih sendiri. Memilih mencegah diri dari dosa. Dan percaya. Semua akan indah pada waktunya. Lebih dari itu. Mereka pun mendoakan penghujat dan pembencinya. Sungguh gambaran kebesaran hati. Bukankah kita tidak hidup dari pertanyaan-pertanyaan orang. Tapi kita hidup dari jawaban-jawaban kita. Atas persoalan-persoalan hidup. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan kau layu Semua ikuti hati kita Halo 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 Sampai bertemu dengan teman Bicara Maman berikutnya Thank you semuanya, bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih